salam sehat jumpa lagi di channel tanya dokter Paran video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Aminuddin di Banten ya yang bertanya dok Apakah saya saya penderita wasir Apakah penderita wasir itu boleh makan mie instan nasi goreng mie ayam apalagi ya banyak yang ditanyakan makanan-makanan ini Apakah boleh sih makan makanan itu ya sebelum saya menjawab pertanyaan dari Aminuddin di Banten saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link teri tanya dokter Paran dan saya akan jawab dan upload di channel YouTube tanya dokter Paran ya kembali kepada Aminuddin yang bertanya saya menderita wasir Apakah boleh makan mie instan makan nasi goreng makan apalagi mie ayah dan lain-lain ya banyak yang disebutkan ya saya akan jawab begini ya kalau kita menderita wasir kita makan apa saja boleh termasuk makan pedesmen boleh ya eh mengapa saya akan jelaskan begini ya harus tahu konteksnya Hai wasir secara penelitian itu disebabkan oleh karena membesar dan melorotnya dari anal kasihan atau pantalan anus jelas ya kalau kita bicara tentang wasir dalam itu yang ada derajat 1 2 3 dan 4 lifestyle dan diet itu mempengaruhi yaitu diet yang kurang serat ya oleh sebab itu dalam penanganan wasir basic treatment dalam berbagai derajatnya wasir itu maka selalu dilakukan basic treatment yaitu makan-makanan yang berserat sayur buah cukup minum terus lifestyle nya harus banyak bergerak ya olahraga ringan enggak boleh ngeden kuat-kuat enggak boleh ngeden lama enggak boleh sering-sering BAB enggak boleh BAB lama hal-hal itulah yang menyebabkan membesar dan melorotnya dari anal kasihan atau pantalan anus jelas ya sedangkan makanan itu bebas bahkan ada penelitian mengatakan bahwa makanan-makanan pedas atau spicy food itu tidak signifikan menyebabkan wasir yang menyebabkan wasir itu ngedennya dikit-dikit BAB BAB nya lama ya jadi kalau kita makan pedas misalnya ya eh maka anus kita akan masih rasanya pedas cenderung kita diam di toilet lama untuk sampai anus kita nyaman sampai anus kita nyaman itu menyebabkan kita banyak ngeden oleh sebab itu kalau kita makan pedas besoknya BAB dan masih kepedesan sesudah BAB keluar kita tidak boleh berdiam di toilet ya harus segera keluar dan menunggu nyamannya di luar toilet jangan sambil nongkrong menunggu karena itu lama dan banyak ngedennya banyak ngedennya inilah yang menyebabkan resiko terjadinya wasir jelas ya Jadi makan apa saja boleh ya menurut saya makan apa saja boleh berdasarkan penelitian yang tidak boleh yaitu BAB keras ya BAB lama dikit-dikit BAB ya ngeden kuat-kuat ngeden lama ya oleh sebab itu mau makan apa saja serat harus dimakan juga minum cukup olahraga cukup tidak boleh lama BAB tidak boleh nongkrong lama nggak boleh sering-sering BAB nggak boleh ngeden kuat nggak boleh ngeden lama-lama kira-kira ya itu ya Aminudin di Tangerang silahkan kalau mau makan mie instan mie ayam nasi goreng dan yang lain-lain yang Anda sebutkan ya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya karena banyak item ya yang yang Aminudin sebutkan ya intinya basic treatment itu memperbaiki diet dan lifestyle apa saja boleh dimakan ya itu disediakan kita makan saja yang penting kita mitigasi faktor resiko terjadinya wasir yang seperti saya tadi ditonton semoga ini bisa menjawab Bagi teman-teman yang bertanya silahkan tulis di extrêmement yang saya akan jawab dan upload di channel YouTube tanya dokter Barang hai 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 Terima kasih.